Beras singkong petani atau disingkat Besita merupakan produk baru yang diluncurkan oleh Perum Bulog dengan tujuan untuk memfasilitasi pemasaran produk dan hasil olahan singkong petani, serta dalam upaya mendukung diversifikasi pangan nasional. Acara peluncuran dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa kemarin. Indonesia memiliki potensi singkong yang sangat besar, yakni sekitar 85 persen dari luas singkong dunia, dan tersebar di wilayah Sumatera, Maluku, Sulawesi, Papua, termasuk Jawa dengan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Untuk itu, Bulog sebagai BUMN Pangan bertindak sebagai promotor dan fasilitator produk hasil olahan singkong untuk mendukung program diversifikasi pangan agar terwujudnya ketahanan pangan. Besi tadi beras singkong petani kita ini, kita wujudkan bahwa wujud dari saya sampai ke tadi adalah kita mewujudkan ketahanan pangan. Jadi tadi ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana soal ketahanan pangan kita? Saya bilang ketahanan pangan jangan hanya dilihat dari masalah beras, karena pangan itu bukan hanya beras. Tapi kalau orang mengatakan biasa makan beras, maka kita ubah pangan lainnya menjadi beras, yang berbahan dasar sagu, singkong, atau tapioca, sama dari jagung. Ini kita wujudkan betul. Nah hari ini, salah satunya, kemarin sagu sudah kita loncing, hari ini yang disita dari beras singkong kita. Ini kita wujudkan sekarang, kita loncing, inilah beras dari bahan dasar singkong. Singkong memiliki banyak keunggulan. Selain bisa menjadi faktor penguat pangan, singkong juga salah satu pangan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Kedepannya, besita beras singkong petani diharapkan dapat menjadi penguat ketahanan pangan Indonesia. Dan akan menjadi salah satu produk yang nantinya akan diekspor ke sejumlah negara. Bahkan Bulog menyebut, sudah ada permintaan dari negara lain. Namun, ekspor baru akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Kalau singkong bisa sampai 50-75 ton. Itu luar biasa. Kalau kita mengejar pertambahan penduduk, jangan hanya produksi beras, kita ketinggalan ya Pak. Makanya ini saya kira singkong luar biasa bagi Indonesia. Sekarang tadi sudah dijelaskan 20 juta ton per tahun. Setelah kira kita akan bisa memproduksi sampai dua kali lipatnya karena lahan kita luas. Itu masih punya kesempatan untuk lebih kelebih daripada itu. Nah, penyiasamanya saya kira dengan diciptakannya singkong yang selama ini hanya kita makan singkong merbo, singkong goreng, sekarang jadi beras. Saya kira ini inovasi yang luar biasa bagi BPPT. Dan juga kita dibatuh oleh Bulog, distribusikan dan mempopulerkan beras singkong ini. Dalam rangka penguatan pangan di Indonesia, bersamaan dengan peluncuran produk Besita, Bulog, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Masyarakat Singkong Indonesia, menandatangani nota kesepahaman mengenai komitmen pengembangan dan penerapan teknologi untuk pengelolaan pangan lokal. Bersamaan dengan peresmian Besita, juga dilakukan peresmian Jenderal Kopi Nusantara Buas, nilai Direktur Utama Perum Bulog Budiwaseso, yang sekaligus menjadi komitmen Bulog untuk mengembangkan Kopi Nusantara.